Pemirsa putus rantai penyebaran penyakit mulut dan kuku, Tim Satgas PMK Kabupaten Nganjuk melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh pasar hewan dan rumah potong hewan. Penyemprotan ini dilakukan lantaran kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Nganjuk yang semakin meningkat hingga mencapai 1.176 kasus. Penyemprotan cairan desinfektan ini dilakukan mulai dari area parkir kendaraan pengangkut sapi hingga di area pasar hewan. Antisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan penyemprotan di sejuplah lingkungan pasar hewan dan rumah potong hewan. Penyemprotan dilakukan mulai dari area parkir kendaraan pengangkut sapi hingga di area pasar hewan. Penyemprotan desinfektan ini menyasar 5 pasar hewan dan rumah potong hewan, diantaranya pasar hewan kedondong, pasar hewan berbek, pasar hewan waru jayeng, pasar hewan prambon, dan pasar hewan kertosono. Penyemprotan ini dilakukan lantaran kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Nganjuk yang semakin meraja lera. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, pertanggal 5 Juni 2022, jumlah kasus penyebaran PMK di Kabupaten Nganjuk mencapai 1.176 kasus. Sebanyak 206 ekor dinyatakan sembuh dan 3 ekor mati. Abdul Wakit, Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, menjelaskan, penyemprotan desinfektan ini merupakan tugas BPBD Nganjuk yang juga bagian dari satuan tugas PMK Kabupaten Nganjuk. Untuk itu, pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk secara rutin akan melakukan desinfeksi setiap 3 hingga 5 hari sekali. Penyemprotan dari ini adalah penyemprotan untuk pencegahan penyakit PMK, di mana penyemprotan ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nganjuk, bekerja sama dengan BPBD Provinsi, kemudian Dinas Indak Kabupaten Nganjuk, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Juni Ernanto, menjelaskan, hingga saat ini penyebaran kasus PMK di Kabupaten Nganjuk mencapai 1.176 kasus. Meskipun demikian, jumlah hewan ternak yang sembuh juga mengalami peningkatan, yakni mencapai 206 ekor, sedangkan yang mati hanya 3 ekor. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi tentang penutupan pasar dan pengendalian wabah PMK ini. Pihaknya berharap menjelang Hari Raya Idul Adha ini, kasus PMK di Kabupaten Nganjuk dapat segera usai. Kita menjadi, perlu kita bayangkan bersama. Salah satunya adalah bagaimana kita mensterilkan tempat budidaya. Ya, salah satunya hari ini kita di pasar hewan ini, memang satu minggu yang lalu kita tutup dengan harapan penyebaran PMK ini tidak meluas. Dan ini antisipasi, tandanya nanti ada evaluasi dari tim Satgas bahwa pasang harus juga, ini kita minimal sudah mengantisipasi untuk sterilisasi ke pasar. Tidak hanya tim Satgas PMK dari BPBD Nganjuk, penyemprotan desinfektan ini juga mendapatkan bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Hanafi Madu TV, Puartakan.